Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Sintaf Fatima Saya dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Di Universitas Muhammadiyah, Taufik Malaya Hari ini saya akan membuat media pembelajaran Dari bahan kardus Yang saya namakan, yaitu bangun datar berwarna Simak cara pembuatan ya teman-teman Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bangun datar berwarna Yaitu ada Dua buah kardus Ada pensil Gunting Mengaris Ada pet Ada double tip Dan juga kertas orikan Ini adalah bahan-bahan Bahan dan alat untuk membuat bangun datar berwarna Bagaimana cara membuatnya Yuk kita lihat Pertama-tama yang kita harus usahakan adalah Mengukur pola Atau menggaris Pada kardusnya Agar terlihat Saya menggunakan kardus ini Pada kardus ini Bekas dari jam Atau menggunakan kardus ini Di bagi Baris pinggir Anggat Perenggat Pira-pira pinggiran kanan diri semuanya Dibagi Dibagi Tidak persegi panjang 1,2,3,4,5,5 Ada 6 Nah setelah di garis ini kita akan membuat bangun datangnya Di sini saya sudah membuat pola bangun datang, ada lingkaran, ada kata sejum, ke segi panjang, ke segi tiga, ke jar genggang, dan juga ke segi Nah pola-pola ini akan saya diterapkan pada kata sejum Nah teman-teman setelah kita buat Gambar bangun datangnya pada kata selalu kita berdua Terima kasih 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 polanya dan juga pada bangun datarnya ini namanya adalah Najib dia berumur 3 tahun meskipun dia tidak tahu macam-macam bangun dada tapi setidaknya dia mengetahui warna-warna apa yang dia pegang dan harus dicocokkan atau harus ditempelkan pada tempat yang seharusnya itu dia teman-teman dari saya cara membuat bangun dada berwarna ini semoga bermanfaat ya dan sekian dari saya terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya